Terhadap upaya-upaya yang mendiskreditkan partai ini, menihilisimkan niat suci, niat murni partai ini. Hai Tribunaris, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pesan terhadap pertemuan yang diadakan Presiden Jokowi Dodo bersama enam Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah pada Selasa 2 Mei 2023 malam di Istana Negara Jakarta. Dalam pesan yang disampaikan Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem, Charles Mekiansa, Surya Paloh menghormati pertemuan tersebut. Bukan tanpa sebab, menurut Charles, Surya Paloh melihat pertemuan tadi malam begitu penting, khususnya bagi bangsa dan negara. Apalagi Surya Paloh memandang banyak persoalan yang dihadapi bangsa dan negara saat ini. Charles lantas menegaskan kembali bahwa Surya Paloh tidak hadir dalam pertemuan itu karena tidak diundang. Di sisi lain, Surya Paloh memang tengah berada di luar negeri. Meski demikian, Surya Paloh tetap menghormati pertemuan tersebut meski tanpa dirinya. Perlu diketahui bahwa Nasdem merupakan salah satu partai politik pengusung Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 yang lalu. Diketahui Nasdem membenarkan bahwa Surya Paloh tak mendapat undangan dari Presiden Jokowi yang melakukan pertemuan dengan para ketumpar pol koalisi selasa malam. Inilah harapan saya pada saudara semuanya, tapi dengan satu keyakinan. Kita akan bisa melalui tahapan cobaan demi cobaan yang kita rasakan. Terhadap upaya-upaya yang mendiskreditkan partai ini, menihilisimkan niat suci, niat murni partai ini untuk tetap menjaga konsolidasi semangat spirit persatuan kebangsaan yang seakan-akan dianggap nihil semata-mata, tidak apa-apa. Tetapi untuk melampauin itu, membawa keberhasilan itu, saya ingatkan saudara, satu syarat yang tidak boleh kita tinggalkan. Kita harus bisa bersatu. Oke tributnya, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe this channel. Aku Nadia, I'll see you on the next step and thank you for watching. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax